Intro Inilah belasan anak pang atau anak jalanan yang diamankan petugas kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Ngawi sebelum dibawa ke kantor Satpol PP setempat. Mereka diamankan petugas karena telah menganiaya sopir bernama Marianto, 27 tahun, warga Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Penganiayaan bermula ketika Marianto sedang mengendarai mobil pick-up bersama kernetnya. Saat tiba di pertigaan ring road di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman Ngawi, sekelompok anak pang hendak naik ke bak mobil. Karena menolak, mobil kemudian dihadang dan sopir langsung dianiaya hingga babak belur. Selain mengemankan pelaku, petugas juga menyita senjata tajam dan sejumlah botol minuman keras sebagai barang bukti. Menurut Eko Heru, Kepala Satpol PP Kabupaten Ngawi, setelah mendapatkan informasi adanya tawuran, pihaknya langsung menuju lokasi kejadian. Saat di lokasi, ternyata seorang sopir mobil pick-up dikeroyok oleh 17 anak pang yang merasa kecewa, ketika hendak naik ke atas mobil. Namun, mobil tetap berjalan karena lampu traffic light yang saat itu sedang hijau. Ini sempat dipukul juga ya, sempat kena juga? Kenapa satu kali ini? Ya, tadi ada laporan dari masyarakat, kalau di traffic tahun ada napang, kurang lebih sekitar 17 tawuran laporannya itu. Terus kemudian anggota kita rentah langsung ke TKP, ternyata benar, itu bukan tawuran, ternyata malah terjadi penganiayaan terhadap sopir. Yang sopir itu, kendaranya juga ditumpangi anak pang tersebut. Itu awalnya. Kemudian, yang setelah kita rasia, ternyata yang memukul anak pang itu, eh, yang memukul sopir itu ternyata ada anak 4 anak. Sebenarnya hanya 3, yang satu itu mau memisahkan, tapi tetap untuk saksi mungkin terus kita serahkan ke Polsek. Yang 13 anak kita bawa ke Mako Pol PP. Ini kita beli pembinaan. Setelah diamankan di kantor Satpol PP, kemudian pelaku langsung dibawa ke Mako Polsek Kaserman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.